Saya beralih ke informasi selanjutnya, ratusan pedagang pasar Melong menjalani penyuntikan vaksinasi COVID-19 di Buskesmas Melong dan pelaksanaan vaksinasi tahap 2 Termin 1 ini oleh tim medis sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 yang sejauh ini cukup rentan terpapar COVID-19. Dari ratusan pedagang pasar Melong yang menjalani penyuntikan vaksin COVID-19 di Buskesmas Melong, pelaksanaan vaksinasi tahap 2 Termin 1 oleh tim medis terdapat sejumlah orang dari ratusan pedagang tersebut batal di vaksinasi COVID-19 pada pelaksanaan vaksinasi tahap 2 Termin 1. Setelah sebelumnya menjalani rapid tes antigen sebelum menerima suntikan vaksin COVID-19 yang dilakukan Buskesmas Melong. VLT Wali Kota Cimahi Ngatiana mengungkapkan, Kota Cimahi menerima sebanyak 11.007 dosis vaksin COVID-19 untuk 5.500 orang. Vaksin akan digunakan untuk 2 kali dosis penyuntikan. Pihaknya menargetkan vaksin COVID-19 tahap kedua dapat tuntas April mendatang. Untuk menunjang proses vaksinasi, semua proses mas di Kota Cimahi dikerahkan. Jualan kelapa santan. Penting gak kan vaksin ini untuk pedagang? Penting sekali. Kenapa? Buat umum, buat para pengunjung biar gak takut lagi datang ke pasar. Ini penting sekali. Ini hampir semua kan di vaksin pedagang? Hampir semua. Ambilah semuanya hampir di vaksin semua. Harapannya apa sih kan? Ya harapannya bisa normal kembalilah. Menerima vaksin berjumlah 11.007. Jadi betul ya, 11.007 untuk vaksin Kota Cimahi. Kebetulan ini dipakai adalah digunakan untuk 2 kali sehingga kapasitasnya untuk 5.500 orang. Kebetulan dipecah-pecah antara pedagang, kemudian pejabat publik, juga bagi yang bersentuhan terhadap masyarakat langsung, ya termasuk wartawan, masyarakat, pasar, BPPD. Sementara itu, berdasarkan catatan Dinas Perdagangan Kooperasi UMKM dan Perindustrian Kota Cimahi, total ada 1.197 pedagang dari Pasar Cimindi, Pasar Atas, Pasar Citerep, dan Pasar Baros yang sudah diajukan untuk mendapatkan vaksin. Sementara 800 pedagang dari Pasar Antri masuk daftar tambahan karena penyetoran data terlambat diterima. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV